Sementara itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menanggapi permintaan Turki agar Indonesia menutup sejumlah lembaga pendidikan yang diduga terkait dengan kudeta yang gagal di Turki. Menurut Pramono, siapapun harus menghormati sistem hukum dan ketentuan yang ada di Indonesia, termasuk berdirinya lembaga pendidikan. Indonesia adalah negara yang demokratis, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi, selalu mengedepankan politik bebas aktif ya. Tentunya kita juga tidak mau urusan dalam negeri kita dicampuri oleh siapapun, maka dengan demikian urusan dalam negeri Indonesia menjadi tanggung jawab Indonesia. Termasuk siapapun yang secara resmi diatur dalam undang-undang telah mendapatkan persetujuan oleh pemerintah, di Indonesia tentunya peraturan perundangan Indonesia lah yang digunakan.